Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Uli Ulwiah Saya dari Lembaga Yayasan Pejuang Tangguh TBRO Jakarta PETA sendiri bergerak dalam pendampingan pasien TBRO yang ada di DKI Jakarta Saat ini bekerjasama dengan POP TB Indonesia Melalui pendanaan Global Fund Bekerjasama juga dengan LKNU Membantu kegiatan pendampingan Dimana anggota Yayasan Pejuang Tangguh menjadi pasien supporter di DKI Jakarta Dan PETA sendiri juga membantu dalam proses pengelolaan shelter yang ada di Jakarta Khusus untuk pasien wilayah DKI Jakarta Dan wilayah yang beririsan dengan DKI Jakarta Seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi Saat ini jumlah pasiennya ada sekitar 300-300 orang Tersebar di beberapa wilayah Tidak menutup kemungkinan juga ada di wilayah-wilayah yang memang bukan menjadi wilayah kerjanya PETA Tapi kita melakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak pemerintahan seperti Sudin di wilayah pasien masing-masing Karena PETA sendiri perannya adalah berbeda Kita berlatar belakangan mantan pasien TBRO sendiri Jadi tingkat keberhasilannya cukup bagus ya Terutama di proses pengembalian pasien yang mangkir berobat Kita coba untuk turun ke rumah Untuk sharing, untuk berbagi pengalaman agar pasien mau kembali lagi berobat Hambatannya adalah dari proses pengobatan itu sendiri Karena pasien-pasien TBRO khususnya itu menjadi pengobatan yang memerlukan waktu cukup panjang Yaitu 9, 20, sampai 24 bulan Ada kendala juga di efek samping karena minum obat yang memang lumayan banyak Setiap hari harus suntik juga Terus juga si pasiennya sendiri dalam menjalani pengobatan itu Ada pasien-pasien dimana pasien itu mendapatkan stigma diskriminasi juga dari masyarakat Atau dari keluarga itu sendiri Tidak ada dukungan ya dari keluarga Itu juga tantangan gitu buat kita Kesulitan ekonomi Karena ada beberapa juga pasien yang memang akhirnya sulit bekerja Itu juga tantangan buat kita Apa namanya Yang nyata Yang jelas Bahwa Tantangan buat kita itu menghadapi pasien-pasien Yang penerimaan dirinya itu masih sangat kurang ya Bahwa dia tidak terima bahwa dirinya sakit gitu Itu sih tantangannya sih lebih ke situ Sejauh ini pemerintah cukup bagus ya Karena obat TB itu sendiri Apa memang disubsidi sama pemerintah dan digratiskan gitu untuk pasien-pasiennya Apa namanya Fasilitas juga sudah cukup banyak gitu kan Pengobatan TB ini bisa dilakukan di puskesmas gitu Dan di DKI Jakarta sendiri sudah Hampir Wilayah itu ada puskesmas yang memang menangani TB Kalau terkait pendanaan sampai saat ini kita masih sangat butuh ya Terutama ya Harapannya kita bisa bekerja sama gitu kan Dengan pemerintahan itu sendiri gitu Karena saya yakin ya Pemerintah punya gitu anggaran tersendiri untuk itu Hanya saja memang Apa namanya Perlu Pendampingan khusus untuk kitanya Untuk keyasannya sendiri Agar bisa Membuat Apa namanya Itu semua terrealisasi program dengan pemerintah Mungkin juga bekerja sama Secara Apa secara hukum mungkin juga Ber-MOU dengan pemerintah Atau dengan dinas kesehatan itu sendiri Itu sih harapan Kedepannya ingin bekerja sama Dengan dinas kesehatan Sangat membantu sekali ya Ketika di masa sekarang ini Jujur Karena Si pasien itu sendiri Si pasien TBRO itu Harus Melakukan pengobatan itu setiap hari Yang memang juga diharuskan Harus datang ke Apa Fasilitas kesehatan Harus Dipantau memang dengan Petugas kesehatan Perawat atau dokter Tapi di masa sekarang Masa PSBB Lockdown dan segala macam Apa namanya Banyak kesulitan-kesulitan Terkait dengan protokol-protokol Yang memang pemerintah Terapkan Sedangkan juga rumah sakit-rumah sakit Rujukan Minum obat TB Khususnya TBRO sendiri Adalah rumah sakit-rumah sakit Yang memang juga Terujukan untuk Apa Penyakit COVID gitu COVID-19 Jadi sangat membantu Ketika Apa Bagi pasien Yang memang tidak memiliki handphone Kita bisa Bisa pantau gitu Melalui handphone Melalui media sosial Karena memang Ada Keringanan untuk mereka Yang harusnya minum obat Setiap hari harus datang ke rumah sakit Itu boleh di rumah Dan dengan handphone ini Dan dengan aplikasi ini Dimudahkan Kita semua dimudahkan Sebagai pendamping Untuk bisa memantau Agar Pengobatan si pasien tersebut Itu tetap berjalan Sampai Berjalan lancar Mudah-mudahan Dengan aplikasi Dan bantuan handphone Sekarang ini Apa namanya Kedepannya Akan banyak Pasien yang dimudahkan Untuk Menuju kesembuhan Dan kita Bisa banyak dapat kabar Kesembuhan pasien itu sendiri Banyak Apa namanya Ya bisa senang Melihat pasien itu terbantu Dalam proses pengobatan Dengan diberikannya Handphone